Hey guys, William Zeta disini. Dalam episode kali ini, kita akan membahas SCP-377, Accurate Fortune Cookies, atau kue keberuntungan yang pasti akurat. 377 disimpan di ruang istirahat staff, di kabinet ketiga bagian kiri samping kulkas Midman. Semua personel yang ingin mengonsumsi kue dari 377 hanya boleh mengambil satu saja, dan harus menunggu 48 jam ke depannya untuk personel lain mengambil satu buah lagi, untuk menjamin bahwa semua personel mendapatkannya. 377 merupakan sebuah box kue keberuntungan bermerek Lachoy. Isi box tersebut masih utuh ketika foundation mendapatkannya dari dan dilakukan penyatokan ulang secara rutin setiap 12 jam. Kue yang ada di dalam box dibungkus secara individual untuk menjaga kesegaran menurut boxnya, dan merupakan hanya kue keberuntungan seperti biasanya. Setiap kue mengandung secari kertas ukuran 18mm x 58mm yang dimana ramalan tersebut tertulis dengan tinta warna biru. Catatan berikut merupakan ramalan yang telah dicatat oleh foundation terkait 377. Ramalan yang bertulis selamat, anak itu adalah laki-laki. Hasil yang muncul adalah, istri dari personel yang membaca ramalan tersebut melahirkan anak sejam kemudian, dan terbukti anak tersebut adalah laki-laki. Ramalan yang bertulis cuaca saat ini sedang tidak berpihak denganmu teman. Hasil yang muncul adalah, personel yang membaca ramalan tersebut tersambar petir di hari yang sama ketika berjalan di luar. Ramalan yang tertulis teruslah bermain, kelakau akan menang. Hasil yang muncul adalah, personel yang membaca ramalan tersebut merupakan orang yang sering membeli tiket loteri. Setelah 4 minggu kemudian, subjek memenangkan 100 juta USD dari loteri tersebut. Dr. Boone mendapatkan ramalan berupa, kau tidak punya waktu lama di dunia ini. Dr. Boone pun dikejutkan oleh personel yang baru saja masuk ruang istirahat, dan kue mulai tersedak di mulutnya. Sang personel tidak tahu bagaimana cara melakukan manuver Heimlich, dan Dr. Boone mati dikarenakan tersedak. Hal ini dianggap sebagai kecelakaan dan kebetulan. Menurut kalian gimana? komen di video ini, dan beritahu SCP mana yang seharusnya saya bahas. Oke, itu saja untuk video kali ini. Dan jangan lupa, Secure, Contain, Protect.